Pemirsa video aksi oknum polisi di Lampung Timur yang menembak tersangka pencurian kendaraan bermotor yang sudah dipekuk warga menjadi viral di media sosial. Polda Lampung pun mengklaim upaya yang dilakukan anggotanya merupakan bagian dari SOP pihak kepolisian untuk melumpuhkan tersangka yang sempat melakukan perlawanan. Warga Lampung digegerkan oleh video penembakan yang dilakukan salah satu anggota resursi kriminal Polres Lampung Timur terhadap seorang terduga pelaku pencurian motor berinisial YA. Video berdurasi 16 detik tersebut menjadi viral di jejaring media sosial saat salah satu anggota resursi kriminal Polres Lampung Timur berinisial Bripka PT menembak bagian kaki YA tersangka pencuri kendaraan bermotor kendari tersangka sudah dipekuk warga. Akibat kehabisan darah meski sempat dibawa ke rumah sakit, YA akhirnya meninggal dunia. Menyikapi hal tersebut, Polda Lampung mengklaim upaya yang dilakukan anggotanya itu merupakan rangkaian dari tindakan aparat untuk melumpuhkan tersangka yang sempat melakukan perlawanan. Ini adalah suatu rangkaian daripada upaya paksa. Dari upaya paksa ini tentunya perlu ada peningkatan, ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan aturan yang ada, dengan SOP yang ada, dan nanti akan melakukan penilaian ini dengan dia melakukan suatu tindakan ini, apakah adanya kepatutan tentu kita sudah ada atasan langsung yang akan menilai hal itu, dan saat ini dari BIT Propan Polda Lampung tengah melakukan penyelidikan atau audit investigasi. Meski mengklaim sudah menjalani prosedur yang benar, pihak kepolisian Polda Lampung masih terus mendalami dan memeriksa anggota yang melakukan penembakan. Jika terbukti bersalah, BRIP KPT dapat terancam hukuman kode etik kepolisian dengan sanksi penundaan pangkat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, INews, melaporkan.